Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar teman-teman semua, aku Novi Di video ini, aku akan menyampaikan perjuanganku dalam usaha meraih monetisasi channelku Video pertama yang aku upload hanya berdurasi 39 detik, tanpa mengeluarkan biaya, karena semua menggunakan apa yang aku miliki dan yang ada di rumahku Sejujurnya, ini adalah video pertama yang aku buat, aku syuting sendiri, mengedit sendiri, dan mengupload sendiri Saat membuat video pertama, aku mengambil materi tentang tanaman hias yang ada di depan rumahku Alat yang aku gunakan hanya menggunakan handphone, baik mengambil video, untuk mengedit, mengupload, dan semuanya aku lakukan dengan menggunakan handphone Saat mengedit video, aku menggunakan aplikasi KineMaster Sebetulnya sih banyak aplikasi lain yang berguna untuk mengedit video, tapi aku memilihnya KineMaster, karena lebih user friendly buat aku ya Ternyata tidak seindah yang aku harapkan, begitu upload, ternyata yang nonton hanya sedikit Maka aku mencari cara, ternyata cara yang terbaik adalah men-share ke keluarga, kemudian membalas setiap komen, dan mengunjungi subscriber lain Begitu teman-teman Seiring berjalannya waktu, aku terus belajar, dan ternyata aplikasi yang wajib aku gunakan adalah YouTube Studio, KineMaster, TubeBuddy, dan Pixel Lab Pasti teman-teman sudah tahu semua ya, apa gunanya YouTube Creator Studio Di mana YouTube Creator Studio dirancang khusus untuk membantu kreator YouTube mengelola channel Aplikasi ini untuk mengelola akun YouTube dengan penekanan pada pengunggahan dan penerbitan konten video YouTube Studio berisi informasi penting mengenai analisa data channel YouTube kita, yang bisa kita olah sebagai sumber untuk memperbaiki channel kita Aplikasi KineMaster adalah aplikasi mobile yang secara khusus dirancang untuk membantu pengguna Android dan iOS untuk memodifikasi video Jadi dari video yang biasa saja, bisa menjadi video yang lebih menarik TubeBuddy sangat berguna untuk mendatangkan penonton atau viewers Karena dengan bantuan TubeBuddy, kita bisa merancang kata kunci atau SEO yang baik Sehingga video kita nanti bisa dicari atau dengan mudah didapatkan oleh para penonton Gitu ya teman-teman Pixel Lab adalah sebuah aplikasi edit foto sederhana Yang berfokus pada kombinasi foto dan teks Bisa foto saja, atau foto di hiasi teks, atau teks saja Nah teman-teman, aku menggunakan Pixel Lab ini untuk membuat tampilan thumbnail aku lebih menarik Untuk meraih kesuksesan, ternyata tidaklah mudah Selalu saja ada kendala Nah kendala yang aku miliki adalah Satu, selalu sibuk dengan tanggung jawab yang lain Kedua, aku kehabisan ide Ketiga, peralatan yang terbatas Dan empat, internet yang lemot Mencapai kesempurnaan adalah tidak mungkin Tapi aku berusaha untuk memperbaiki diri Dan inilah hasil yang aku coba jalankan Yaitu teman-teman Satu, aku membagi waktu dengan baik dan disiplin Kedua, aku mencari ide dari channel lain Bila tidak memungkinkan untuk membeli, aku berusaha minjam ke anak-anakku atau ke keluarga aku Jadi paling tidak bisa menutupi kekurangan yang aku miliki Kemudian aku selalu mencari saat-saat internet tidak lemot Oh iya, aku menggunakan wifi di dalam rumah Teman-teman, aku mendapatkan tips agar video kita ditonton Dari akun yang memang sudah berkomenten dalam halnya Satu, membuat video yang menarik dan bermanfaat Kedua, membuat video yang berkualitas baik Ketiga, memperhatikan SEO Kemudian, mempromosikan video Apa sih SEO itu? Kok dari tadi aku sebut-sebut ya teman-teman? SEO atau Search Engine Optimization adalah Tindakan atau kegiatan untuk mengoptimalkan hasil karya kita Agar para pengguna internet di luar sana Dapat dengan mudah menemukan hasil karya kita Dengan menggunakan kata kunci tertentu Kata kunci yang sudah kita temukan Sebaiknya kita rangkaikan pada judul, deskripsi, tag, dan hashtag Nah teman-teman, aku sebagai YouTuber pemula Dengan kemampuan yang sangat terbatas Maka aku mencoba belajar dari akun YouTube Yang membahas tentang algoritma YouTube Nah dua akun ini yang sering aku kepoin Video-videonya yang lumayan bagus Yaitu Dan Jesse dan Kairunisa Adlina Setelah mempelajari apa-apa yang disampaikan oleh kedua akun YouTube tadi Ternyata video-videoku mengalami kenaikan viewers dan subscribers Dan bahkan ada satu video yang lumayan banyak penontonnya Yang membuat channelku bisa lebih cepat dimonetisasi Selain video yang kita oprek Ternyata tampilan channel harus menarik dan informatif Nah cobalah untuk mengatur channel dengan deskripsi dan banner yang menarik dan informatif Kemudian buatlah thumbnail yang eye-catching atau thumbnail yang menarik Kemudian terakhir adalah mengatur susunan video Sesuai layout yang kita inginkan Begitu kira-kira teman-teman Oh iya teman-teman Meskipun semua teman-teman sudah tahu Tapi tidak ada salahnya Aku ulangi disini Persyaratan channel untuk bisa dimonetisasi adalah Satu Akun terverifikasi Kemudian memiliki 4.000 jam tonton Memiliki 1.000 subscribers Tertaut atau memiliki akun AdSense Dan tidak melanggar aturan YouTube Tanpa bermaksud menggurui atau sok tahu Tapi disini aku mencoba untuk menginformasikan Apa yang pernah aku baca dan aku dengarkan Jadi tips untuk mencapai 1.000 subscribers Dan 4.000 jam tonton Salah satu diantaranya adalah Fokus membahas satu topik saja Tips berikutnya adalah Upload video secara konsisten Dan ini bertujuan untuk memberi kesan Supaya channel kita selalu memiliki hal-hal yang baru Dan pantas untuk ditonton Kemudian membuat thumbnail yang menarik Tujuannya adalah supaya video kita Diklik oleh pemirsa Poin berikutnya adalah Membuat judul, deskripsi, tag, dan hashtag Sesuai dengan kata kunci Agar video kita mudah didapat Atau mudah ditemukan oleh para pengguna internet Kemudian membuat playlist, endscreen, dan iCard Untuk bagaimana cara membuatnya Mungkin teman-teman bisa pelajari Dari akun-akun yang memang menyajikan Tentang peryoutubean Poin berikutnya adalah Menggunakan background musik Yang tidak kena copyright Dan sebaiknya mengambil musik Dari library youtube studio Kemudian poin tujuh adalah Sebaiknya video tidak dikhususkan Untuk anak-anak Akun yang dikhususkan untuk anak-anak Maka tidak terdapat kolom komentar Pemasukan dari iklan juga akan berkurang Karena tidak semua iklan bisa untuk anak-anak Poin berikutnya memang tidak tertera secara tertulis Tapi ini sebaiknya kita laksanakan saja Yaitu jangan segan-segan Men-subscribe channel yang kita suka Dengan men-subscribe dan komen Tentu kita juga berharap Akan di-subscribe dan di-komen Usahakan agar kita mempunyai jadwal Untuk menjawab komen Dan melakukan kunjungan kepada subscriber Untuk memaksimalkan pendapatan dari iklan Sebaiknya video berdurasi 8 menit Yang idealnya 10 hingga 15 menit Karena video yang minimal berdurasi 8 menit Bisa terdapat iklan mid-roll Atau iklan yang berada di tengah video Usahakan video kita terdapat suara narasi Dan juga subtitle Agar para ibu-ibu yang biasanya Menyimak video sambil masak Atau sambil beraktifitas Bisa tetap mengikuti jalannya video kita Untuk meraih kesuksesan Tidak ada yang instan Semua membutuhkan perubahan Dan perubahan biasanya berjalan lambat dan bertahap Ini membutuhkan kerja keras Sedikit keberuntungan Cukup banyak pengorbanan diri Dan banyak sekali kesabaran Nah inilah yang harus aku pelajari terus Yaitu bersabar Teman-temanku tanpa bermaksud pamer Sombong atau sebaliknya Merendahkan uang hasil pendapatanku sendiri Aku sharing disini penuh rasa syukur kepada Allah SWT Pada bulan Oktober 2020 Aku memperoleh laporan dari Google AdSense Sejumlah 2.700.000 sekian rupiah Itu adalah hasil laporan dari Google AdSense Biasanya laporan itu Aku terima setiap tanggal 11 Kemudian ditransfer oleh Google AdSense Tanggal 21 Dan masuk ke rekening aku Tanggal 22 setiap bulannya Semoga sharing aku ini Bisa memotivasi teman-teman yang belum monetisasi Atau semoga juga bisa memberi rasa syukur Kepada teman-teman yang memang hasilnya Jauh lebih besar daripada channel aku Oke teman-teman Tetap semangat Semoga kita semua diberkahi oleh Allah SWT Serta mendapat ridownya di setiap langkah kita Bilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh